Berarti Allah sendirinya itu apa dia memiliki roh? Jadi Allahmu gak punya roh gitu ya? Allah itu adalah roh kok? Allah itu adalah roh, bukan Allah memiliki roh Iya, jadi bagian-bagian dari Allah itu gak ada gitu ya? Satu gitu ya? Itu teologi komposisi Iya Jadi Allahmu siapa? Saya tanya kamu Allahmu siapa? Ya, Kristus Yesus Yesus itu ada nama Yesus abad keberapa? Kalau kamu mau tanya Sebelum dia hadir sudah ada nama Yesus abad Iya, namanya siapa sebelum dia ada? Yutifafi Kenapa kau bilang tadi Yesus? Nah Yesus itu kan bahwa konetik bahasa Indonesia Bahasa Ibraninya artinya Yesus, Yahusua, Yutifafi, keselamatan Jadi Yesus sudah ada perjanjian lama? Iya, dia Yutifafi itu Gini ya, saya kasih tau kamu Baca dulu, gimana ayatnya ada Yesus dalam perjanjian lama? Aduh banyak sekali bro Banyak sekali, mana? Sebentar, saya kasih sesuatu ya Tuhan itu, ketika dia datang kepada Ya, makanya ada di dalam Yohanes 1.15 Firman itu menjadi manusia Ya, berinkarnasi menjadi manusia Bukan Allah menjadi manusia, Allah Bapak Bukan Biar kau tahu kau Bukan Allah berinkarnasi, bukan Tapi Firman yang menjadi manusia Firman berinkarnasi Bentar, santai aja bro Firman Kalau nama Allah Bapak Yesus itu Masa Allah Bapak mati? Bro Pernah mati Allahmu? Bapak Tuhanmu? Pernah? Iya, iya Tuhan mati Allah mati, Bapak mati Ya Ketika dia mati selama 3 hari Di perut bumi Siapa yang mendalikan bumi? Dia yang menyertai Kalau tidak punya Allah Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Ini video lanjutannya Dari yang semalam Ini part 2 Debat Sengit antara Kristen Dengan Kristen Tuhan mati Versus Tuhan tidak pernah mati Jadi Jio Versus Tritunggal Habis ini Masuk lagi yang Marsion teman-teman Ya Jadi tetap ikuti Part-partnya gitu ya Oke Eh Disclaimer teman-teman Kalau mereka menyebut Nama Allah gitu ya Itu tidak merujuk Kepada Allah Yang kita sembah Karena Allah Menurut pemahaman mereka Itu berbeda Dengan Pemahaman kita Gara-gara LAI Menggunakan nama Allah Lalu maknanya Disimpangkan oleh mereka Gitu teman-teman ya Disclaimer-nya adalah Kalau mereka Menyebut nama Allah Itu tidak merujuk Kepada Allah Tuhan kita Teman-teman Kita langsung simak videonya Punya Punya roh kamu itu Tapi punya jiwa juga Jadi demikian juga Allah itu Ala Bapak Ala Firman Ala roh Satu Tidak bisa dipisahkan Satu dengan yang lain Ya Kalau kamu bilang Yesus itu ala Bapak Yesus itu roh Ya gimana Kamu itu Sesat itu ajarannya Sesat kamu itu Walaupun Sepengetahuanmu Setinggi langit Ya Itu adalah Dari dunia Jelas saya katakan Bukan dari Allah itu Dari roh-roh jahat itu Jadi kamu kan Menggunakan Teologi Trikotomi Jadi Bapak itu Kalau kita tubuh jiwa dan roh Nah Bapak anak dan roh kudus Bapak itu apa Eksistensinya Ya boleh dikatakan jiwa Bapak jiwa Oke Bapak jiwa Anak itu apa Ya Firman Kata-kata Firman Oke Firman Firman itu kan sebutan Eksistensinya apa Alat tanpa Firman Gak bisa bicara Iya Iya itu sebutannya Firman itu Kejadian 3 Eh Wahyu 3 Ayat 19 Itu sebutan Firman itu sebutan Jadi eksistensinya Yohanes 6 Ayat 63 Roh Oke Sudah Oke Jadi Firman roh Nah roh kudus roh Benar Firman roh Roh kudus roh Gimana makanya Firman itu sebutan Firman itu Kamu ngerti gak Sebutan dengan eksistensi Itu beda Sebutan itu Penamaan Jadi contoh Saraman Saya sebutkan Nama lainnya Adalah Raja Ngihil Nah itu Jadi kalau orang Oh Raja Ngihil Oh itu isi Saraman Oke oke Ini saya kasih dulu Pertanyaan sama kamu Ya Sebentar dulu Selesai satu-satu dulu Tidak usah banyak Ngomong Tidak benar itu Tidak dulu Ada pertanyaan Ini Matius 3 Ayat 17 Matius 3 Ayat 17 Lalu terdengarlah Suara dari sorga Yang mengatakan Inilah anakku Yang kukasihi Kepadanya lah Aku berkenan Yang berkata itu siapa? Yang dibaptis itu siapa? Dia yang berkata Siapa? Yesus itu berkata? Iya Yesus berkata Sedangkan dia dibaptis Oke Kalau saya mau coba menteraikan Inilah anakku Saya mau coba menteraikan Berkata itu siapa? Iya Itu Yesus Kalau saya yang menteraikan ya Iya sebentar dulu Dibaptis di sungai Jordan Artinya gini ya Bang Malik Anda mengatakan Yang berkata itu juga adalah Yesus Artinya dengan kata Yesus menipulah disitu Ya kan Dia seolah-olah dibaptis Tapi dia juga yang berkata Kan gitu konsekuensi Logikanya dari apa yang Anda sampaikan Menipunya dimana? Ya Dia diisi Menipu itu apa sih? Seolah-olah itu bukan dia kan Kalau kita lihat ayat itu bang Iya kan? Kalau kita baca ayat itu secara Letter Lake Itu yang terlihat Ada berapa oknum disitu? Kita jujurin ya berdiskusi Itu ada berapa oknum terlihat Sebenarnya begini bro Itu menjadi pendistorsi Ya pemahaman kawan-kawan Karena menggunakan kata anak Makanya saya mau mencoba Mementeraikan Bukan-bukan Ini kita melihat dalam kitab Bukan-bukan dari pendapat Bukan dari asumsi gitu Kita kan melihat ayat itu Tadi bang Sarahman bawakan Matius Terus saya bilang disitu Berapa oknum yang terlihat disitu Seperti itu Anda mengatakan bahwa Yang berkata itu juga Yesus Satu Jadi yang berkata itu siapa bang? Yang di Bapis? Tuhan Yesus Jadi ketika dia di Bapis Dia juga berkata? Ya Inilah tubuh Anak itu berbicara tentang tubuhnya Berarti Sekarang yang abang sampekan ini Asumsi atau Ok Gini Anak Gak usah ikuti maunya mereka pak Pasti jadi triteos itu pak Kalau ikuti maunya mereka Jadi begini ya Anak itu Adalah bahasa Atau sebutan Bagi Tuhan Ketika dia hadir di dunia Anak itu berbicara tubuh Itu loh Itu shotnya Pengertian anak itu tubuh Tuhan itu Menyatakan diri Atau inkarne Inkarne itu Dia menyatakan dirinya Dengan tubuhnya Itu loh Jadi anak itu berbicara Sama seperti Inilah anakku Sama seperti dia berkata Inilah tubuhku Kepadanya lah Aku berkenan Kepadanya lah aku berkenan Nah itu dijawab juga Di dalam Yohane Matius 12 Ayat 18 Bapak berkata Di dalam nubuatan Jiwaku Berkenan kepadanya Roku Ada padanya Jadi jiwa Tuhan Yesus Jiwa Bapak Roh Tuhan Yesus Roh Bapak Bahkan tubuhnya adalah Inkarne Dari Allah itu sendiri Bapak itu sendiri Gak ada yang salah bro Oke Bang Malikir Kita sampai dulu Ada dua tamu ya Pak Sahata Selamat siang Pak Sahata Siang Pak Kristen Katolik atau Muslim 100% Kristen Oke Tiga atau satu Pak Tiga Pak Tiga oke ya Stay by Pak Mura Selamat siang Ini hostnya Tanyanya kecil Silahkan Pak Mura Kristen Katolik atau Muslim Kristen Kristen Tiga atau satu Pak Biar jelas Maksudnya Tiga satu Menurut Bapak Siapa Nama Tuhan Anda Roh Tidak Tiga Tiga Oke Oke Jadi teman Teritunggal Teritungnya Ada Satu 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 Dua Tiga Ya Empat Ya Ada Silahkan Silahkan Rumah Diambil Adi Saya Amir dulu Sebentar Dipanaskan Aja Lanjut Silahkan Yang ngomong Duluan Siapa ini Silahkan Kasih Kawan Pak Sahata Pak Sahata Dikasih duluan Karena Naik Duluan Pak Sahata Munggo Pak Sahata Agak Besar Pak Suaranya Dibesarin Pak Biar kita Ini Enak Dengarnya Sudah Terdengar Bagus Lanjut Oke Terima kasih Salam Saudaraku Semua Semoga Diberi Kita Kita hidup Dalam Keteritunggalan Allah Bapak Dan Putra Sungguh Indah Keteritunggalan Itu Misteri Allah Yang tak Kan Bisa Dicerna Oleh Manusia Biasa Keteritunggalan Itu Hanya Bagi Manusia Manusia Yang memang Memiliki ID Kerajaan Allah Yang mempunyai Jatah Sorga Untuk Perdebatan Kali ini Saya kira Sangat Tidak Relebat Karena Bagi Yang belum Mengetahui Bisa Belajar Bagi Yang ingin Memiliki Kerajaan Sorga Birdaus Ayo kita Belajar Tapi kalau Hanya sekedar Untuk mematahkan Ataupun Membawa Pemikiran Yang Untuk Melemahkan Keilahian Saya kira Ini sangat Sudah salah Bagaimana Kita Mengekspos Kekuasaan Yang Sang Maha Kuasa Dengan Mengurangi Mengurangi Kemah Kuasaan Yang Maha Kuasa Dengan Akal pikiran Kita sebagai manusia Cukup Itu sangat Relatif Baik Jadi Baik Untuk Saudara-saudaraku Yang ada Di sini Ayo Bertopat Terima kasih Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bukan misteri lagi Tuhan itu karena dia sudah konkret, sudah menyatakan diri. Mengapa Tuhan yang sudah konkret mau dibuat konsep misteri lagi? Yang salah siapa? Itu lanjut. Salah kamu berpikir, karena kamu mengandalkan akalmu, tidak mengandalkan kuasa Allah. Kalau kamu meminta roh Allah, pasti kamu kenal dengan Allah. Tapi kamu mengandalkan pikiranmu sendiri yang notabene dari pengetahuan-pengetahuan yang lain. Tadi kau bilang dari bapak-bapak gereja, kami berpatokan dengan Alkitab, firman Allah yang benar. Ada beberapa kesaksian di sini mengatakan bahwa Allah itu Trinitas. Coba dulu buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada tiga kesaksian di surga. Bapak, firman, roh. Ada tiga. Jadi kalau kau sangkal itu, berarti kamu sesat. Coba baca ayat 6-nya dulu. 1 Yohanes 5 ayat 6. Ini loh kawan-kawan. Kalau mau berdiskusi, kalau Anda mau menyesatkan, mempidatkan, boleh. Tapi tolong diperlengkapi dengan dasarnya apa. Jadi jangan seperti orang yang baru keluar dari RSJ. Jadi dia mengatakan orang lain sesat atau gila tanpa dia ngecek dirinya sendiri. Atau bang? Kamu itu, dari perkataanmu itu tidak benar. Karena kamu sesat. Orang-orang seperti itu, kalau di Makau, sekali lagi di Makau, itu ditembak monotnya. Ditembakkan monotnya. Karena kamu tidak benar. Itu pelajarkannya. Pak Rahman, coba kamu buka. 1 Yohanes 5 ayat 6. Siapa saksi di ayat itu? Coba, Pak Rahman, ini kan tadi bawa dalil 1 Yohanes 5 nomor 7. Coba dibaca yang nomor 6. Dibaca dulu, Pak Sar Rahman. Ya, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Yaitu Yesus. Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebonaran. Berarti ada 3 oknum di situ, Kak? Di situ siapa yang memberi kesaksian? Ini roh. Roh. Berapa oknum yang memberi kesaksian? Roh memberikan kesaksian. Bukan, roh itu singular atau plural. Kalau roh itu plural, kalau roh itu jamaah, berarti benar asumsi mudri tunggal. Kalau roh itu singular, berarti kamu harus bertobat. Gitu lho. Kamu lah bertobat. Kan ada air 7 yang mengatakan. Ada 3. Kalau disebut ada 1, ya mungkin. Ini ada 3 yang memberi kesaksian. Itu dalam kurung lho, ada 7 tuh. Iya, itu dalam kurung lho. Itu menerangkan. Menerangkan itu ya. Teks original. Yang diterangkan ada 3. Berarti bapak, firman, dan roh. Itu menerangkan 3. Bukan ada 1. Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, kok ya ayat ke-6 cuma roh doa. Bukan 1, bukan 2. Ada 3 memberi kesaksian. Ayat ke-8 yang baca. Ya, bukan kesaksian Yesus di bumi. Yaitu air dan darah. Saya jelaskan. Itu bukan bercerita tentang teritunggal. Itu ayat ke-7 itu ohong. Itu bercerita tentang keberadaan tubuh Yesus yang mengandung darah dan air. Tubuhnya itu bunuhnya darah dan air. Iya. Bukan tentang 3 pribadi. Yaitu baptisan. Yang memberi kesaksian, dia kan 1. Roh. Kok itu di ayat ke-7 jadi 3, 4 saksi gimana? Jadi roh itu Yesus gitu? Iya. Waduh. Kenapa disebut ada 3? Kenapa enggak disebut ada 1? Itu kan yang beri kesaksinya. Roh itu sendiri. Justru itu kan ayat ke-7 itu cuma tambahan. Tidak ada dalam teks originalnya. Tidak ada tiga gitu. Tidak ada. Tidak ada. Hah? Sudah dijelasin. Original tekstnya enggak ada disebut ada tiga gitu. Pasar Rahman. Sudah dijelaskan Pak Sar Rahman. Ayat yang ke-7 itu adalah ayat sisipan. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah ayat palsu katanya. Yang ngomong orang Kristen seperti itu. Lanjut. Sebenarnya enggak bisa dipaksa. Kenapa Sar Rahman ini memang maunya tiga Tuhan-Nya gitu. Oh iya. Enggak apa-apa kalau triteos. Iya triteos. Ini bro ini ya. Silahkan. Dibesarin. Saya coba ayat 7. 5, 6, 7. 6, 7. Nah ini. Tuh. Hoti. Hoti. Tres. Eisin. Oi. Marturotes. Nah itu aja. Hanya itu. Pendek ayatnya. Marturotes. Jadi itu tambahan. Makanya Elayi membuat buka kurung dan tutup kurung. Di sini harusnya begini. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Roh dan air dan darah. Jadi tiga itu yang dimaksud gini. Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Nah tapi kan ditambah ini. Bapak, firman, roh kudus. Jadi bulan. Ini kesaksian di bumi. Ada kesaksian di sorga. Ada kesaksian di bumi. Iya. Kesaksian di bumi itu dalam tanda kurung. Iya. Jadi kan buka kurung dari sini. Kalau kesaksian di sorga itu. Bapak, firman, dan roh. Jadi ada tiga ala begitu. Ada tiga oknum. Iya. Ada tiga oknum. Di dalam tiga ala. Ala bapak, ala firman, ala roh. Gini bro. Kalau tiga oknum. Ya ala itu tanpa firman tidak bisa bicara. Tidak bisa menciptakan. Iya. Karena ala menurut kamu. Itu punya roh. Kalau tidak punya roh tidak hidup. Iya. Karena ala itu menurut kamu motor. Tanpa bensin tidak jalan. Tanpa aki tidak jalan. Jadi salah. Itu pengajaran-pengajaran yang salah. Iya. Jadi gini. Kamu dengar ya. Sebentar bangsa. Kamu dengar. Sebentar. Jadi ala itu seperti yang Erben ajarkan. Ala memiliki pengetahuan. Itu salah. Ala tidak memiliki pengetahuan. Ala tidak memiliki pengetahuan. Justru ala itu adalah pengetahuan itu sendiri. Ala tidak memiliki hidup. Justru ala itu adalah hidup itu sendiri. Begitu cara berfikirnya. Jadi Elohim itu adalah sentralnya. Sumber. Kita bisa hidup karena memiliki hidup. Diberikan hidup. Kita memiliki pengetahuan karena diberikan pengetahuan. Sumbernya dari mana? Dari sang pengetahuan itu. Sumber hidup dari mana? Dari sang hidup itu. Jadi ala itu bukan seperti yang kau narasikan. Ala memiliki roh. Aduh. Berarti ala sendirinya itu apa dia memiliki roh? Jadi alamu tidak punya roh gitu ya? Ala itu adalah roh. Ala itu adalah roh. Bukan ala memiliki roh. Iya. Jadi bagian-bagian dari ala itu enggak ada gitu ya? Satu gitu ya? Itu teologi komposisi. Iya. Jadi alamu siapa? Saya tanya kamu. Alamu siapa? Ya, Kristus Yesus. Yesus itu ada nama Yesus abad keberapa? Kalau kamu mau tanya, sebelum dia hadir sudah ada nama Yesus. Namanya siapa sebelum dia ada? Iya, Tia, Pahve. Kenapa kau bilang tadi Yesus? Nah, Yesus itu kan bahwa konetik bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya artinya Yesus. Jadi Yesus sudah ada perjanjian lama? Iya, dia yutifafi itu. Gini ya, saya kasih tahu kamu. Baca dulu, dimana ayatnya ada Yesus dalam perjanjian lama? Aduh, banyak sekali bro. Banyak sekali, mana? Sebentar, saya kasih sesuatu ya. Jadi begini. Tuhan itu, gini ya, ketika dia datang kepada... Ya, makanya ada di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Ya, berinkarnasi menjadi manusia. Bukan Allah menjadi manusia, Allah Bapak. Bukan. Biar kata tahu kau. Oke. Jadi... Bukan Allah berinkarnasi, bukan. Tapi Firman yang menjadi manusia. Oke. Firman berinkarnasi. Bentar, santai aja bro. Firman... Yesus itu... Masa Allah Bapak mati? Bro. Pernah mati Allahmu? Bapak Tuhanmu? Pernah? Iya, iya. Tuhan mati, Allah mati, Bapak matinya. Ketika dia mati selama tiga hari di perut bumi. Siapa yang mengendalikan bumi? Dia yang menyebutkan. Kau tidak punya Allah? Ada. Ya, jadi ibaratnya begini. Aduh, kamu sakal banget. Terlalu banyak... Bukan kamu mendengarlah. Enggak usah kamu... Astaga, itu susahnya. Otakmu itu enggak bagus itu. Ya, gini. Ketika... Sar mati... Yang mati itu apanya? Tubuhnya, Tuhan. Ronya Sar mati enggak? Tidak. Jadi tubuhnya Allah Bapak itu mati? Iya, yang mati itu kan tubuhnya. Ya, Allah Bapak itu mati? Iya. Tubuh itu adalah Allah Bapak. Berdarah? Iya, kita ada di tubuh. Di dalam Alkitab, bro. Di dalam Alkitab. Gini, gini. Saya kasih tahu kamu ya. Di dalam Alkitab. Enggak usah kamu mengenerasi yang dari otakmu enggak benar itu. Gini, kamu enggak tahu. Masa Allah Bapak? Diblokir. Masa Allah mati? Ada ayatnya. Allah mati? Ada ayatnya, mau. Aduh... Ada ayatnya, mau. Oke, sedangkan Bang Maliqil. Siapa yang takut mematikan Allah? Oke, jadi gini. Ijin, izin. Itu ayatnya ditampilin dalilnya, bro Maliqil. Mohon moderator dan host yang ketawa-ketawa di bawah langsung diblokir saja, host. Oke, siap, siap. Enggak boleh menghujat yang di atas ya. Yang menghujat langsung di ini ya, turunkan ya. Jangan ketawa yang di bawah ya. Lanjut. Ya, jadi saya kasih tahu ayatnya, itu di kolose 1. Internet saya agak ini, oh sudah. Kolose 1, ayat 21 dan 22. Biar kawan-kawan muslim juga bisa menggunakan ayat ini untuk menghantar dari tunggal yang suam-suam kuku. Biar mereka itu bisa pilih jalan atau ke kiri atau ke kanan. Ya kan? Kan mereka di persimpangan ya. Nih, ayat 21. Satu, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi Allah dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikan Allah, di dalam tubuh jasmani Allah, ini gak ada kata Kristus ya, ini ilai. Originalnya gak ada kata Kristus. Di dalam tubuh daging Allah oleh kematian Allah. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak percelah dan tak percacat di hadapan Allah. Jadi, di sini, ini gak ada kata Kristus. Dalam original apapun, papirus apapun, naskah apapun, gak ada kata Kristus. Di sini nyah, kata ganti untuk Allah. Jadi, oleh kematian Allah. Ini ayatnya ada. Iya. Jadi, begini, Bang Malikil. Artinya apa, Bang Malikil? Kalau Anda membawakan ayat itu bahwa di situ adalah Allah, Anda juga membantah yang di... Yang di kitab, sebentar, Bang. Artinya, Anda membantah juga pernyataan yang disebutkan bahwa Allah itu kekal, tidak bisa mati. Di mana Allah tidak mati? Ada gak ayatnya? Saya tunjukkan sebentar ya. Oke, silahkan. Di mana ayatnya Tuhan tidak mati, Allah tidak mati, ada ayatnya, harus ada ayatnya. Jadi, gini, Bro. Kita berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah penguasa alam semesta. Berbicara tentang Tuhan. Jadi, keputusannya Tuhan mau mati, Allah mau mati atau tidak, bukan di tangan kita. Keputusannya di tangan yang bersengkutan. Jadi, kalau Tuhan berkata Dia mau mati untuk kita, Allah berkata Dia mau mati untuk kita, kita punya mau apa? Jadi, jangan kita menjadi Tuhan atas Tuhan. Ya kan? Kita kan menjadi Tuhan atas Tuhan, mau mengatur Tuhan. Oh, Tuhan tidak boleh mati, Allah tidak boleh mati. Nah, kalau Tuhan sendiri, Allah sendiri mau mati untuk kita, gimana? Ada ayatnya, Bro. Itu ya, jadi jangan menjadi Tuhan atas Tuhan. Artinya jangan mengatur Tuhan, kata John LBF. Bro, Malik Hil. Bro, ada ketua sinode ini. Ketua sinode. Gini, gini, Bro. Supaya dia, apa, jantungnya gerdek. Jantungnya gerdek. Buka original text-nya, nanti dia kaget-kaget. Oh, iya, iya. Iya, terkaget-kaget nanti. Dia nggak pernah buka, kan? Ini, kolose, kolose 1, ayat 20. Tadi, teman-teman yang dibawa juga tahu ya. Ketua sinodenya ini, Triwira ini, ketuanya ini. Iya, ini kan tuas sinode kita ini. Ketua sinode ya. Tolong, teman-teman, dibantu di tetep ya. Di sobraker juga akunnya, ketua sinode. Tolong dikecakan dulu tetepnya, teman-teman. Tapi, gini, kita juga mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Bukan tidak mengakui Yesus itu Allah. Anda tidak mengakui Yesus Allah. Aduh, cuman ada tanya orang terhitungan yang lain. Aduh, saya percaya, ada Anda percaya Yesus Allah? Living inbound Allah. Saya tanya pelan-pelan. Ini aduh, saya percaya Yesus Allah? Percaya. Dari tadi kan saya sudah catakan. Oke, jadi Anda mengimani Allah kita itu mati di atas Gawisan Oh, saya mengiman sekali, saya percaya Oh, bukan kasih itu, kasih yang dibawa Pak Salah, salah orang Oke Bro, kasih yang dibawa Pertanyaannya sesuai pertanyaan ya Bro, kasih percaya gak Allah kita mati di atas Gawisan Iya Yang bernama Yesus ya Dia percaya itu Oke, ya percaya Itu memang fakta kita biarkan Tetapi yang di dalam Iya, dengarkan Bang Anda membuat Semua harus dilakukan dengan slow Jadi gini Kalau Anda menanyakan saya percaya Itu lah yang percaya Karena Allah di dalam tertinggal itu sendiri Anda boleh tanyakan bahwa Allah itu ada dalam tiga pribadi Anak, Bapak, dan Ruh Kudus Ya udah Jadi ketika saya mengatakan Allah yang di dalam Yesus itu mati Ya udah, memang itu yang tercantum di Alkitab Kan seperti itu Kalau saya membantahnya Berarti saya tidak sering dengan Alkitab Oke, sebentar Pak Di bawah ada yang bertanya Original text-nya Kolose 1 ayat 22 Jadi Nini de apo katilaksen Nini de apo katilaksen Ento somati Ento somati Somati itu tubuh Tesarkos Tubuh daging Nah, kan Elai menerjemahkan auto Christus Auto itu kata ganti orang ketiganya Atau dia Jadi Tubuh dagingnya Dia tau Tanatau Ya Dalam kematiannya Itu Jadinya itu kembali kepada Allah Jadi tidak ada kata Christus ya Ini dari New Testament Itu auto Nya Lalu di Nestle Alan Sarkos auto Ini kodex ya Berbicara kodex West, hot, and hot Sarkos auto Lalu Bisantin Itu Sarkos auto Tubuh dagingnya Greek Orthodox Sarkos auto Tubuh dagingnya Disendro Tubuh dagingnya Sarkos Dagingnya Sarkos auto TR Apalagi TR Sarkos auto Jadi tidak ada kodex Atau naskah Original Yang mendukung terjemahan Elai Menerjemahkan Christus Jadi disini Jadinya itu kembali kepada Allah yang olehnya manusia berpulsa Oke lanjut Sebentar ya Pak Kita lihat itu kan di Satu kolose Ayat 22 ya Pak Kalau gak salah Bukan satu kolose Kolose 1 Kolose 1 Ayat 22 Jadi itu kalau kita lihat Dari Dari ayat pertama Mengapa Elai disitu menamakan itu adalah Christus Karena begini Di ayat 15 Ia adalah gambar Allah Yang tidak kelihatan Yang sulung Lebih utama dari segala Yang diciptakan Jadi disini Ayat 15 Ini dimaksud Itu kan berkaitan Anda setuju kan Jadi sebenarnya begini Dia adalah gambar Allah Dia Dia adalah gambar Allah Berarti dia itu adalah Allah itu Oke Paham? Kita baca aja sesuai teks dulu Pak Kita baca sesuai teks dulu Oke Gak usah dimasukkan Artinya gak usah dimasukkan pendapat dulu Saya tidak mau masukkan pendapat Karena begini Kita itu diciptakan Menurut gambar dan rupa Allah Jadi kita itu diciptakan Menurut gambar dan rupa Allah Nah dia itu adalah gambar Allah Yang olehnya Allah menciptakan kita Menurut gambarnya Itu dia itu Yaitu Tuhan Yesus itu Yang tidak kelihatan Ini bukan yang sulung Tapi penguasa Penguasa segala Sebentar Disini originalnya ini Prototokos Prototokos Atau saya buka originalnya ya Gak usah bang Gak usah Katakan aja Gak usah Oke Prototokos Prototokos itu terdiri Itu prototokos itu bentuk nominatif Adjektif nominatif Jadi prototokos terdiri dari dua kata Ya Eh sorry bukan prototokos Eh Salah salah Coba ya saya buka Kolose Satu Ayat lima belas Kolose satu Ayat lima belas Kolose satu Ijin-ijin-ijin Bentar Ijin-ijin Bentar Bang 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 Baloko Turunin ini yang baru naik Bang Baloko Bang Baloko Diturunin Bang Baloko Romo gak ada kuasa dong Di Rom ini Mudah Bukan Namanya itu Gak elok gitu loh Saya kan menghargai teman Oh Oh siap Terima kasih Jadi prototokos itu Ya Dalam konteks waktu Dia diterjemahkan Utama Atau sulung Atau pertama Dalam konteks waktu Dalam konteks Genitif Atau kepemilikan Proto itu diterjemahkan Penguasa Jadi penguasa yang mengadakan Atau penguasa yang melahirkan Nah sama Saya kasih contoh kasus Perbandingan Maria Maria itu disebut Teotokos Maksud saya gini loh Bang Malikil Itu di ayat lima belas Itu kan dikatakan Ia adalah gambar Mbak Allah Di sini yang Di ayat lima belas ini Dimasukkan siapa Bang Itu yang saya tanya Iya adalah Tuhan Yesus Dia itu adalah Anak Oke Oke Tuhan Yesus Ini adalah gambar Anak Jadi tadi Anda Ya Jadi Maksud saya gini loh Bang Malikil Memang disini tidak ada Kalau kita tinjau di teks asli Sesuai dengan yang Bang Malikil katakan Di ayat dua puluh dua Tidak ada Kristus Tetapi mengapa LAI Menamakan Kristus disini Karena ini kan memang Bersambungan dari ayat lima belas Karena ini semua memang Berbicara tentang Kristus Setuju kan Bang Jadi walaupun digantikan Disini menjadi Jadi walaupun di ayat dua puluh dua Digantikan menjadi Jasmani Kristus Itu kan tidak salah Bang Malikil Oke Tapi begini loh Bro Itu ada Ada positif negatifnya Jadi buat orang yang sudah Percaya bahwa Kristus itu Adalah Allah Itu tidak apa-apa Tapi buat orang yang Tidak percaya Kristus itu Allah Itu masalah kawan Karena di ayat dua puluh satu Di ayat dua puluh satu kuncinya Juga kamu yang dahulu Ini masalah lampau Yang dahulu hidup jauh dari Allah Dan yang memusuhi Jadi manusia itu Berdosa kepada Kristus Atau kepada Allah Manusia kan berdosa kepada Allah Adam dan Hawa Melanggar hukum Allah Itu loh Jadi buat orang yang sudah Beriman Kristus itu Allah Tidak apa-apa Ini disisipkan Tapi buat orang yang Tidak percaya Kristus Allah Itu masalah kawan Nanggap gak poin Maksud saya Jadi manusia itu Berdosa kepada Allah Manusia itu Adam dan Hawa itu Ada gak tertulis Adam dan Hawa itu Berdosa kepada Kristus Adam dan Hawa Itu berdosa kepada Allah Yang dahulu Hidup jauh Orang-orang di zamanmu Hidup jauh dari Dari Kristus Atau dari Allah Ya itu Jadi pertimbangan-pertimbangan Itu yang harus Kita Jelaskan Karena Buat orang Karena buat orang Yang tidak percaya Yesus Allah Ayat ini Akan memuluskan Akan memuluskan Iman mereka Jadi mereka Akan merasa benar Dengan imannya Oh disitu Kristus Bukan Allah Tapi buat orang yang Percaya Kristus Allah Tidak apa-apa Ini dijadikan Kristus Tidak masalah Karena dia sudah meyakini Kristus itu Allah itu 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 bro Oke kita sapa dulu RCS Selamat siang Ya siang Siang Kristen Katolik atau muslim Satu perguruan ini Pak Oh satu perguruan Pak Karno Pak Karno Pak Karno Jadi tinggal satu disini Yang terhitung Ya gak masalah Udah gabung Udah gabung Udah selesai Gak ada lagi Tidak ada lagi Tidak ada lagi Jangan framing bang Kalaupun Sudah ini Sudah 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 Saya percaya Dalam diri Yesus Jadi sebenarnya Yang diterangkan Bang Malikil Ini dari kolosi Ini Sebenarnya Disini Nampak Keteritunggalan Itu Kenapa Justru Di ayat Sebentar Disini Katakan Karena seluruh Kepenuhan Allah Berkenan Diam Di dalam Dia Dan oleh Dialah Yang memperdamaikan Segala Suatu Dengan Dirinya Baik Yang Di Ada Di Bumi Maupun Yang Ada Di Surga Sesudah Mengadakan Perdamaian Oleh Darah Salih Kristus Jadi Disini Kan Dikatakan Bahwa Dalam Kristus Itulah Kepenuhan Allah Kenapa Nggak Dikatakan Bahwa Kristus Itu Adalah Allah Kalau Memang Itu Adalah Pribadi Yang Sama Jadi Satu Lagi Pertanyaannya Menurut Bang Malikil Ruh Kudus Sama Dengan Yesus Jadi Gini Bro Mengutip Ayat 19 Karena Seluruh Kepenuhan Allah Berkenan Diam Di Dalam Dia Ini Ala Ini Itu Tidak Ada Di Dalam Teks Manapun Saya Lihat Kolose Satu Ini Kolose 11 Koti En Autou Eudok Kesen Panto Ple 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 Roma Katai Kesai Gak ada Kata Teos Semua Bro Itu Mau Teks Apapun Gak ada Kata Teos Jadi Itu Murni Sisipan Jadi Eli Menyisipkan Itu Seolah Kristus Itu Adalah Representasi Dari Allah Itu Itu Salah Bro Mau Cek Di Dalam Original Manapun Ayat 19 Itu Gak ada Kata Allah Tapi Di Dalam KJP Ada Tugang KJP 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 K�� � K ά K Як Kяли Ni KJP 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 ず KJP 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 jenis duil Oke jadi disini juga ada kata fader serius nggak mungkin semua penerjemah salah Bang cuman abang yang benarkan gitu jadi masalahnya begini kalau saya tanya kalau vader di KJV itu diterjemahkan dari apa jadi gini bro terjemahan itu beda dengan tafsiran Oke jadi kalau berbicara terjemahan itu politik dari Yunani dibunyikan kedalam bahasa Indonesia contoh seperti apa ya Egeneto Egeneto itu bahasa Yunani bahasa Indonesia nya itu datang nah kalau Egeneto diterjemahkan menjadi itu bukan terjemahan itu sudah wilayah tafsiran jadi ada namanya tafsir dekat ada namanya tafsir jauh contoh Sars Sars itu literalnya terjemahannya daging tapi kadang di bunyikan manusia Nah itu sudah tafsiran jadi Sars itu dibunyikan bahasa Indonesia manusia itu sudah tafsir bukan terjemahan jadi beda terjemahan beda tafsiran kawan jadi perlu harus tahu Nah semua apa yang diterjemahkan itu harus punya dasar Nah kalau ini diterjemahkan Allah itu dasarnya dimana dalam original teks Nah kalau anda menggunakan KJV fater Bapak dasarnya dimana dalam original teks itu harus bisa dipertanggungjawabkan kalau tidak itu namanya tafsiran paham dong apa itu terjemahan apa itu tafsiran tuh tafsiran itu kadang dia memelesetkan atau menambah mengurangi itu tafsir boleh kutambah boleh boleh tak tadi pertanyaannya KJV itu termasuk yang kredibel gitu ya ya kita setujui cuma gini Bang ada kawan-kawan tahu lembaga penerbit-penerbit Alkitab sedunia itu bergabung dibuat dibawah sebuah organisasi namanya UBS United Bible Society dan UBS ini ini mayoritas didominasi oleh donatur-donatur dari aliran tritunggal gitu ya Nah tentu saja KJV juga masuk nggak usah KJV kalau kita periksa aplikasi atau tools yang disebut dengan Bible Hub itu kita juga bisa melihat bahwa sebagian dari Bible Hub itu terjemahan Inggrisnya juga di bawah bayang-bayang tritunggal tapi karena Tuhan masih mengasihi umatnya original text dan seluruh interlinernya ditampilkan dari data-data itulah kita tahu bahkan sampai Bible Hub sendiri itu juga tidak bebas 100% gitu Bang sekedar informasi bagi kawan-kawan ya lanjut aku izin dulu aku izin dulu kalau terjemahan LAI ada di terjemahan KJV ada lalu di original textnya nggak ada bisa jadi atau saya simpulkan terjemahan KJV eh terjemahan LAI ini mengambil dari terjemahan KJV tersebut beda tadi jadi kalau dalam terjemahan LAI itu Allah dalam terjemahan KJV itu apa-apa nah dalam originalnya itu nggak ada jadi maksudnya apa itu artinya terjemahan itu basisnya itu tafsir Astaghfirullahaladzim Ya artinya begini terjemahan LAI mengambil dari terjemahan yang salah kan gitu bisa disimpulkan seperti itu Assalamualaikum ya jadi biasa lah bro itu mungkin bersatu biasanya begitu nah lagian terus lanjut di ayat 20 itu tidak ada eh tidak ada ayat kalian yang paling bersih Alquranul Karim ayat kami Alquranul Karim apa ini Pak Dimat Pak Dimat ini Pak diskusi antara Kristen dengan Kristen Pak bukan Kristen dengan Islam kalau kalau Bapak kalau Bapak mengklaim bahwa Maliki ini tidak paham silahkan Bapak Pak Sangga Iya nah terus ayat 20 dan oleh dialah dia memperdamaikan sebenarnya dia ini siapa itu dijawab di ayat 12 sebenarnya dia ini siapa dia 12 jawabannya dan oleh dialah dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya ya kan jadi Allah yang punya masalah kalau Allah Bapak dan anak itu beda Allah Bapak yang punya masalah kok anak yang dikorbankan padahal kalau dia anak dikorbankan dan anak itu adalah bagian harusnya dan oleh dialah dia memperdamaikan segala sesuatu dirinya dengan mereka dengan diri mereka harusnya dan ininya nah jadi Kristus itu mendamaikan baik yang diada di bumi maupun yang ada di sorga ya kan besar kali kuasa Kristus bisa mau mendamaikan Bapak juga nah lanjut maupun ada di sorga sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salibnya bukan darah salib Kristus Hai sekali lagi suatu orang yang setelah Bapak originalnya nggak ada Kristus ianya disitu kan ya itu kan ianya-nya disitu juga baik-baik saja Oke Oke jadi yang diperdamaikan disitu siapa antara siapa dengan siapa antara 20-20 dengan kiram oleh oleh Tuhan sendiri oleh siapa bahwa oleh oleh salib Kristus kan seperti itu bahwa oleh salibnya salibnya itu salib Kristus jadi disitu juga bahkan nampak Bang Malikil bahwa disitu yang memperdamaikan itu antara Bapak dan manusia adalah Kristus setuju nggak mau itu jadinya disitu saya kasih tahu ya nyadis sebentar bro nyadis itu disini belum ada kata Kristus disini enggak ada kalau kita flashback ke atas nya disitu berbicara tentang ini bro ini jadinya disitu kebawah itu kan pronoun ya pronoun itu fungsinya apa supaya tidak mengulangi nomina itu jadinya disitu adalah apa sebenarnya nyaknya itu apa Bang di ayat 15 Bang itunya itu menggantikan di ayat 15-15 seperti yang saya tunjukkan tadi dia adalah gambar ala yang tidak kelihatan nah yang sulung nah yang sulung Oke jadi disitu di ayat 15 itu berbicara tentang siapa itu Bang Malikil tentang Kristus tentang Yesus disitu di ayat 15 ini dia adalah penguasa segala ciptaan air 15 dia adalah penguasa segala ciptaan dia adalah gambar ala yang tidak kelihatan dan dia adalah penciptaan benar ya betul-betul dia adalah penciptaan ya sudah ya Kristus itu adalah pencipta yaitu Bapak itu itu berbicara tentang siapa Bang Malikil tentang dia disini belum ada kata teridentifikasi Iya menurut menurut Bang Malikil itu di ayat 15 berbicara tentang siapa Kristus kah Bapak kah atau siapa kalau dalam konteks ayat ini ayat 15 itu dijawab dia itu berbicara tentang tentang Bapak jadi Bapak itu yang kelihatan gimana dasarnya Bapak Abang mengatakan Bapak itu yang kelihatan justru disitu jelas dia 15 Bang Iya kalau ia disitu adalah Yesus Iya dimana tertulis Yesus disini dimana Oke jadi kita kita sesuai ayatlah Bermalikil ini sesuai Jadi sebentar Pak Triwira jadi begini ya di ayat 15 ini itu nyambung dari ayatnya yang ke-12 ini jadi permulaannya dari sini dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak yang melayakan kamu jadi Bapak yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang jadi mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak ya dia Bapak telah melepaskan kita dia Bapak dia ini Bapak dia ya ini bukan iya karena disini bentuk kata ganti orang ketiga kalau iya itu kata ganti orang pertama jadi dia dia ini pronon untuk Bapak dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih jadi di kolose ini yang menjadi kreator diceritakan yang menjadi kreator adalah Bapak oke anak ini diceritakan di kolose adalah penerima atas apa yang dilakukan oleh Bapak jadi dia Bapak telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih jadi anak disini hanya sebatas penerima atas apa yang dikerjakan oleh Bapak oke ayat 14 dan di dalam dia, dia kembali kepada Bapak kita memiliki penebusan kita dengan darahnya yaitu pengampunan dosa nah darahnya tidak diterjemahkan disini darahnya sebentar Bang Malik, itu di ayat 14 kenapa Abang memaksudkan itu kepada Bapak? kalau saya melihat ya di ayat 14 dalam dia, kita memiliki penebusan yaitu pengampunan dosa itu yang saya lihat itu itu Yesus Bang, kok abang bapak kebapak disitu oke, ini ya itu sendiri kata gantinya sudah berbeda Bang di ayat 13 mengatakan dia di dalam ayat 14, mengatakan dia jadi kalau saya lihat ya Bang Malik, yang saya lihat yang 14 itu adalah Yesus dan mulai di ayat 14, 15 itu digantikan dengan Yesus makanya di ayat 15 mengatakan ia adalah gambar gambaran Allah yang tidak kelihatan seperti itu oke, sebentar ya di ayat 13, dianya ini siapa? coba di ayat 13, dia itu siapa? karena kuncinya di ayat 13 ini dan 12 dia di ayat 13 itu siapa? bisa dikonfirmasi? halo? dia di ayat 13 itu siapa? oke, saya lihat dulu kok siap di baptis? saya sudah di baptis Bang, kalau korang sama selalu 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 santai apa? cara baptisnya kan beda cara baptisnya kan beda kalau Malik, ini disukset cara baptisnya jadi dia disitu adalah Bapak udah lah saya gak perlu kamu nanti lama jadi dia disitu adalah Bapak karena Bapak itu yang melupi karena disini anak adalah objek untuk menerima apa yang dikerjakan oleh dia oke, itu logika bahasanya bro Malikil ya, bro Malikil kan paham betul kalau di original text itu kan jadi father itu kan datif jadi datif di ayat 12 masuk itu adalah objek nah, masuk ayat 13 dia menceritakan datif itu menjadi satu iya makanya dia gak ngerti bro dia gak coba anda itu serajin-rajin belajar interlinear disitu ada semua nanti, kalau ini diasumsikan Pak Hos, boleh besarkan layar saya ini kalau dia ini diasumsikan adalah Kristus kita baca ya Kristus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya ya kekasih betul, gak pas anaknya siapa? siapa? itu loh anaknya jadi di kolose itu diceritakan yang menjadi kreator itu adalah Bapak tapi di ayat yang lain yang menjadi kreator adalah anak karena kenapa? karena Kristus itu adalah Bapak sekaligus anak itu sesat kau itu kok sesat? sesat kau itu kok sesat kau itu ada anak ada Bapak bukan kamu dengan anakmu sama aduh ya kamu dengan anakmu sama ini bukan tentang anakmu itu kamu bukan, begini anak Bapakmu iya Sar kamu adalah Sar kamu bisa disebut anak anak saya ada tapi bukan saya iya saya paham itu sudah individu kenapa kau sama akan ya gak ngerti orang ini Yohanes 1 ayat 18 ya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah aduh sebentar lah gini Sar yang ada di pangkuan dia jangan dia lah yang menyatakannya Sar Sar begini yang kau tanyakan itu sudah basisnya individu ini kita berbicara gelar jadi Sar sendiri bisa bertindak sebagai anak Sar sendiri bisa bertindak sebagai Bapak nah apakah Sar adalah anak dan adalah Bapak itu adalah Sar yang berbeda tidak kalau kamu punya anak kamu kan disebut Bapak kalau kamu punya ibu kamu disebut anak jadi Sar itu juga bisa disebut anak sekaligus Bapak bisa kawan jadi jangan dulu masuk kepada oknumnya kita berbicara generiknya dulu jadi saya anak-anak saya gitu anaknya anak saya bukan 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 Sar bukan Sar itu bisa disebut anak juga bisa disebut Bapak iya tapi saya bukan anak anak daripada anak saya iya memang betul tapi kamu bisa daripada orang tua saya gini ini ini wilayahnya main wilayahnya wilayah saya adalah bukan wilayah diskusinya itu generik bukan oknum dari generik itu paham gak nah kamu mainnya sudah di wilayah oknum dari generik itu kalau ada anak ada Bapak tidak anak itu menjadi Bapak Bapak itu menjadi anak bukan jadi gini gini kita mainnya di wilayah generik saya tanya Sar itu bisa disebut anak dan Bapak sekaligus bisa gak iya tapi beda iya saya tanya dulu kamu bisa gak seorang Sar bisa gak disebut sekaligus anak dan Bapak bisa bisa iya saya anak daripada orang tua saya iya kan kamu bisa disebut anak dan Bapak sekaligus itu paham itu paham kau iya tapi Yesus itu gak ada disebut Bapak itu gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada daripada 3 dia pernah disebut Bapak oh iya di bawah ada komen kawan kita host host itu siapa iya host itu siapa penggunaannya bisa siapa bisa dia itu host penggunaan host itu bisa siapa atau dia tolong ditetep ya teman-teman di bawah ini Pak Sar sudah mulai oleng juga ini kayaknya nih iya bro maliki sedikit saya tambahin dikit supaya dia paham ya begini bro itu kan di perjalanan lama itu kan sangat jelas kamu gak bisa banta ayat membuatannya misalnya dia mengutus dirinya sendiri Yesus 63 ayat 9 kamu gak bisa banta itu bahwa YOTVV itu mengutus dirinya sendiri kedua dia adalah juruselamat itu Yesus 63 aku-akulah YOTVV tidak ada juruselamat selain aku terus bagaimana dia datang ayatnya ada Yesaya 9 ayat 56 ya seorang putra diberikan lambang pemerintahan ada di atas baunya berarti kalau seorang putra diberikan putra itu pasti lahir seperti kita manusia lambang pemerintahan ada di atas baunya ada namanya disebut apa Bapak yang kekal Elohim yang perkasa Bapak yang kekal putra yang lahir itu disebut itu oke bagaimana caranya dia datang eh diperanakan ada ayatnya YOTVV sendiri akan memberikan pertanda bagimu bahwa seorang anak darah akan melahirkan seorang putra yang kau akan menamakan dia Immanuel ya jadi yang datang itu siapa YOTVV itu nah terus Yohanes mematis suara yang berseru-seru di Padanggurun persiapkan jalan bagi YOTVV yang mempersiapkan jalan YOTVV siapa Yohanes siapa yang Yohanes persiapkan Yesus jadi Yesus itulah YOTVV itu nah YOTVV inilah dipanggil Bapak YOTVV ini disebut alat karena disembah nah pada waktu dia datang lahir dia dipanggil anak jadi anak itu hanyalah panggilan bagi dia yang lahir siapa yang lahir YOTVV YOTVV itu dipanggil Bapak ya jadi Bapak itu hanyalah panggilan jadi Bapak melahirkan Bapak gitu kamu ini gimana sih Bapak melahirkan Bapak eh gini gini makanya kau dengar kamu keluar dari Bapak sejatinya dia jadi Bapak melahirkan Bapak jadi sejatinya kau dengar lah sejatinya dia adalah Bapak itu sendiri kau dengar apa yang saya jelasin sesuai dengan iya iya makanya iya betul iya betul tapi bukan Bapak itu anak kamu begini sebentar 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 nanti setelah selesai baru kau tanggapi sebentar selesai baru kau tanggapi saya gak akan potong jadi begini saya sudah sampaikan bahwa Bapak itu hanya panggilan bukan oknum bukanlah pribadi dia hanya panggilan kepada YOTVV itu ya YOTVV engkau lah Bapak kami Abraham tidak mengenal kami kalau Bapak kami penebus kami sejak dahulu kalah jadi YOTVV itu dipanggil Bapak terus pada saat dia lahir iya kan dia dipanggil anak jadi anak itu panggilan bagi YOTVV yang lahir berinkarnasi kamu dengar dulu setelah itu baru kau tanggapi sabar dulu sabar 111 tapi jangan berusaha aduh ampun orang ini jangan pernah dengar orang yang membawa pengajaran sabar sabar nanti nanti kebagian nanti sabar sabar saya dari tadi diem loh saya belum komen apa kalau bahkan saya belum ya sebentar selamat pagi selamat pagi saya selesaikan dulu sebentar jangan dipotong jangan dipotong dulu eh ini sebentar dulu ih lanjut yaudah kan jangan itu iniut dulu itu iniut dulu ya oke ya jadi pada saat dia lahir inkarnasi itu lahir lewat Rahimaria dia dipanggil anak ada dua sebutan anak manusia dan anak Elohim kenapa dia dipanggil anak manusia karena dia lahir dari Rahimaria yang adalah turunan Adam makanya dia bilang turunan perempuan ini akan meremukan kepala si ular makanya silsilah hawa ayat silsilah Maria itu sampai ke Adam coba dicek di kitab Lukas nah itu sangat membuktikan bahwa dia dipanggil anak manusia karena dia dilahirkan dari seorang manusia tapi turunan hawa oke nah terus anak Elohim kenapa dia disebut anak Elohim dipanggil anak Elohim karena Elohim itu sendiri yang adalah roh dia yang berindahkan silahat Rahimaria dan lahir maka dia disebut anak Elohim sekaligus nah itu ya nah apakah penggenapannya closingnya penggenapannya ya penggenapan di penjian baru sangat jelas Lukas 2 ayat 11 pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat siapa juru selamat itu Yesaya 43 ayat 11 aku akulayothevave tidak ada juru selamat selain aku dia yang lahir terus Hamasyah Kristus Ho Kristus Tuhan di kota Daud jadi yang lahir itu adalah Elohim itu sendiri Yotevave itu sendiri juru selamat yang lahir itu Hamasyah Sang Mesias yang lahir itu Tuhan yang lahir itu Tuhan bukan manusia yang lahir seperti kita itu menggenapi nubuatan secara presisi yang ada di dalam perjalanan lama tapi kalau kalau paksakan dia bukan Yotevave kamu menghadirkan Yesus lain begitu ini ditanggapan saya sharing saya terima kasih silakan itu Ulina ditanggapi direspon oke abang-abang yang terhormat saya pastikan saat ini Bang Malikin bukan Kristen jangan menyerang pribadi lah argumentasinya diserang gitu loh jangan menyerang pribadi besar banget aku orang Kristen loh aku berhak ngomong ini dan ini ini kan sama-sama Kristen masalahnya jangan nyerang pribadi tapi argumentasi yang disampaikan oleh Bang Triwira maupun Malikin ini yang dibantah gitu loh bentar dulu itu Bang Malikin bukan Kristen dari segi Alkitab ya kalau dia mau ini mau tidak terima silahkan ke atas sana dia ini banding dia ayatnya mana ayat firman Tuhan ayatnya mana kamu jangan bawa ayat mana yang tadi kita sampaikan disesuai dengan penguatan mana saya mau bentar dulu kalian tadi bilang bahwa ini antar sesama Kristen saya pastikan Bang Malikin dan si kejadian dan si terwira itu bukan Kristen paham kalian jadi kalian kalau yang bukan Kristen kau pengikut bukan pengikut Kristus itu Pak kejadian diam-diam bahaya loh jangan disenggol bentar dulu Bang Malikin kalau kau mau menyadari tanya ke hatimu ya tanya ke hatimu ya ini yang kita bahas di sini Alkitab ya dan milik siapa Alkitab itu milik Kristen kau Kristen bukan kau lebih identik dibilang pengkhianat tahu kau Malikin dan antek-antekmu ini yang mana dalilnya ngomong doang ini orang gila-gila yang kau becahkan Pak Hos ini putus asa Pak Hos diamankan ya makanya izin-izin 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 bentar izin-izin itu Ulina izin-izin bentar moderator izin-benar jadi begini loh sebentar moderator izin jadi begini loh ini kan ranahnya diskusi antara Kristen dengan Kristen Malikil Triwira dan semuanya di sini mengimani Yesus adalah Tuhan Kak Ulina juga mengimani Yesus adalah Tuhan jadi kalau ingin membantah Kak Ulina ini silahkan bantah apa yang dipaparkan oleh Triwira tadi bukan malah mengatakan Triwira Malikil bukan Kristen bukan seperti itu etikanya Kak bentar Bang April aku disini dari Kristen dan kami tahu ya apa yang kami paham selam dibalituh sesuai dengan firman Tuhan diam dulu bentar saya mencari sini saya mencari sini jangan cuma si Pak si Malikil kalian bilang kalian bikin berkorkorak enggak jadi aku antara dia langsung di tiktok saja Malikil sama Triwira boleh masuk nanti ya silahkan Kak Ulina ya oke jadi kami ini sekarang kalian bilang Kristen aku pastikan dia bukan Kristen karena kenapa semua tadi yang dia bacakan dari Alkitab itu salah dia ngomongnya dan kalau kalian bilang mana datanya itu yang kalian bacakan datanya itu dari Alkitab tapi pemahamanmu benar enggak kau Kristen tidak jelas pahamkan itu Malikil jangan sampai bikin Tuhan marah sama kamu kau pengkhianat di dalam tubuh Kristus kau pengkhianat di dalam tubuh Kristen karena memang kasih itu adalah tegas disini kita bicara firman Tuhan dan harus tegas aku tidak menyerang pribadi karena Kristen itu bukan pribadi kecuali aku ngomong kamu itu maliki jelek itu pribadi ini aku secara kekristianan kamu bukan Kristen jadi Bang Palopo maaf ya kalian disini Islam mempertemukan kamu bilang tadi Kristen itu menghujat namanya ya mencoreng nama kekristianan perlu kalian apakan dulu itu ya pahami itu jangan 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 disini saya tidak mencampur kalau mau dibantah silakan menurut apa yang ada makanya kalau kamu kalau kamu tidak bisa jangan lakukan kamu bilang Kristen sama Kristen dari mana pun apa datang gitu kan kok Kristen sama Kristen pula kamu bilang sama kau itu kayak mempermalukan Kristen disini kan bisa kau diizinkan izin dikirkan ini izin dikirkan ini saya tanya dulu Bro Triwira Bro Malikil dan kasih tahu saja apakah kita disini sebagai muslim mempermalukan kalian dari tadi kita disini cuma menjadi moderator saja jangan framing itu dia tentunya semalam saya masuk ke room airband saya datang itu rumahnya jadi yoyo saya naik turun naik turun naik turun jadi sekarang bawa baca biar kita terangkan coba baca kau berani gak kau mengajar disini Triwira masuk Triwira oke saya tanggapi kau ya gini bawa datang sekarang kita main kanasih berkata jadi apa yang kau katakan tadi ya itu ya yang kau katakan tadi justru terbalik karena dari pihak anda itu sekarang sudah mau merubah mengganti nama Tuhan Yesus menjadi tritunggal Maha Kudus Kristen adalah pengikut Kristus itulah Kristen tapi kalau kau pengikut tritunggal Maha Kudus kau yang bukan Kristen tenang dulu kau saya buktikan bahwa kau itu yang bukan Kristen kalau kau Kristen pasti kau pasti akui bahwa Yesus Kristus adalah Elohim itu sendiri Yotevave itu sendiri dan Bapak itu sendiri karena kau tidak mengaku dia sebagai Bapak kau bukan ahli waris ahli waris itu hanya anak kita terima kasih terima kasih